Pasca dikeluarkan hasil keputusan PT UN Jambi terkait pengembalian Fauzi Yusuf sebagai caleg tetap DPRD Kabupaten Merangin, hingga saat ini KPU Merangin belum juga mengambil sikap, padahal 17 April telah di depan mata. Sidang terakhir PT UN Jambi mengabulkan permohonan anggota DPRD Merangin Fauzi Yusuf. Dalam amar putusan, PT UN meminta kepada KPU Merangin untuk kembali memasukkan nama Fauzi Yusuf yang telah dicoret. Namun hingga selasa siang, KPU Merangin belum menentukan sikap, padahal hari pemungutan suara tinggal satu hari lagi. Fauzi Yusuf merupakan wakil ketua DPRD Kabupaten Merangin. Namun pada pemuli 2019, Fauzi Yusuf mencalonkan diri sebagai caleg dengan pindah partai dan tidak berhenti menjadi wakil ketua DPRD Merangin. Sehingga KPU Merangin mencoret Fauzi Yusuf dari daftar caleg tetap. Namun Fauzi Yusuf melakukan gugatan ke bawah selu kemudian PT UN. PT UN akhirnya mengabulkan gugatan Fauzi Yusuf. Riko Sabu Trajek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!